Halo teman-teman Selamat istirahat Halo sapi Halo Kalau nih ya Kamu kayak lagi marah gitu Kenapa Nah Jadi Aku nih Berandai-andai Berandai-andai Main logika aja sih Kalau misalkan Satu petani Itu pelihara Satu sapi Terus Makanya itu Full Hijauan Rumput Sisa Apa namanya Limbah jerami Dan Limbah-limbah Apa namanya Tebon Jagung Dan lain-lain ya Wih 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 Ajo nesu Wih Ajo nesu Wah Gede banget ya Nah Kalau cuma satu Terus pakannya itu Banyak Ya pasti Gemuk lah ya Terawat dengan baik Wih 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 Ya kan Gemuk Kalau semakin Gemuk Ya artinya Semakin banyak Makanan Makin banyak Makanan Pupuk organik Yang diproduksi Ya enggak Ya iya dong Semakin banyak Pupuk yang diproduksi Ya berarti Semakin subur Tanaman Teman-teman Yang ada Di Sawah Ya enggak sih Terus kalau Tanamannya Subur ya Pasti rumput-rumput Juga tumbuhnya Juga subur Teman-teman Ya enggak sih Kalau rumputnya Subur Dibawa lagi Ke Peternakan Bawa ke Kandang lagi Ya Pastinya ya Apa ya Sapinya Makin gemuk Lagi kan Jadi Kayak Simbiosis Mutualisme ya Tuh Masih ingat enggak sih Pelajaran di SD itu Simbiosis Mutualisme Saling menguntungkan Ya pastinya Kayak gitu ya Teman-teman ya Kalau kotoran sapinya Cuma dibiarin Gitu ya Ya butuh tenaga sih Nah tapi kan Namanya petani ya Gitu harusnya ya Sebaiknya gitu Gitu Jadi kalau kotoran sapi Itu manfaatnya untuk pupuk Bukan untuk Ngepel Lantai rumah Teman-teman ya Bukan untuk dijadikan kue Bukan untuk dijadikan kue Gitu ya Gitu kan Kalau Aku lihat-lihat di Facebook itu Jadi semakin banyak Kotoran sapi Ya Nanti Bisa hemat 50% pupuk kimianya Teman-teman Kalau semakin banyak Semakin bagus lagi Jadi tanamannya semakin subur Semakin Buahnya banyak Lagi pula kita Nggak perlu Ribet-ribet Teman-teman Yang penting Kotorannya itu Dibawa ke Sawah Sebelum dibajak Itu disebar Ya Ke sawah Terus dibajak Udah selesai kan Kita nggak perlu Mikirin Probiotik lah Atau apalah Gitu Ya nggak sih Terima kasih Sampai jumpa di video